. Kejaksaan Negeri Samosir melakukan pemusnahan barang bukti dari 33 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Samosir, Rabu, 21 Agustus 2024. Akan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang dilampas atau dimusnahkan. Ini semua tentunya berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Tentunya kewenangan ini diberikan kepada Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 UHAP, yang menyatakan bahwa Jaksa adalah sebagai Jaksa tersebutor, yang akan mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Kalau dikatakan eksekusi, eksekusi itu bukan hanya orangnya atau hukuman badannya, akan tetapi dia itu harus juga mengeksekusi apa yang diputuskan dalam putusan tersebut. Selain putusan badan, ada juga putusan denda, uang mengganti, maupun barang bukti. Jadi dalam kesempatan ini, kita akan mengeksekusi barang bukti dari beberapa kejahatan yang sudah diputuskan oleh pengadilan, yang dinyatakan sudah berkekuatan dan berkekuatan. Kewenangan ini bukan hanya diatur dalam Cuhak, tetapi dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 11 tahun 2021 juga dikatakan dalam pasal 30.1, bukti B dikatakan di sana bahwa Jaksa diberi kewenangan untuk mengeksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Sangat jelas bahwa memang kewenangan itu hanya diberikan kepada Jaksa, bukan kepada institusi lain. eksekusi ini, ini adalah merupakan suatu bentuk daripada mewujudkan suatu kepastian hukum. Dari beberapa yang akan kita mustahakan, bagaimana dibacakan tadi oleh KCBB, ini ada yang berasal dari kejahatan narkotika. Ada juga yang bersumber dari tindak pidana perjudian. Kemudian, ada pidana-pidana lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Penipuan dan penggelapan. Jadi, kiranya penindakan terhadap narkotika perjudian ini, ini kan merupakan sama-sama hal yang kita inginkan, agar supaya KCBB ini yang indah ini bisa terbebas dari narkotika, terbebas dari perjudian, dan bisa mengurangi pindah pidana-pidana lainnya yang terjadi di KCBB. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Karya Graham Hutagaol mengatakan barang bukti yang telah dimusnahkan diantaranya berasal dari tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta barang bukti pada kasus pembunuhan, perjudian, penipuan, dan penggelapan. Ini perempuan, 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 ini juga sabu ya. Eks kacap jari pangururan ini mengatakan pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan barang bukti elektronik seperti handphone dilakukan dengan cara dihancurkan baru kemudian dibakar. Pemusnahan ini adalah perkara kurang lebih satu tahun yang lalu dari Januari sampai November tahun 2023. Dijelaskan, pemusnahan barang bukti tersebut adalah suatu bentuk daripada mewujudkan suatu kepastian hukum dari perkara-perkara yang sudah dinyatakan intrah. Dari hasil suji yang pertama, ini metak timnya positif. Kalau yang lainnya tidak ada, ini kebetulan 6 parameter, hanya satu yang positif. Jadi, perlu disampaikan, metak tim itu sama dengan sabu-sabu. Jadi, akhirnya barang bukti ini benar-benar, maksudnya ada satu-sabu di depan. Ini dia ganja ya, sudah di-press dia ini. Yang dipegang Pak Wakaf, dipegang Pak Sisten, dipegang Pak Jeremi, dipegang Pak Danramil, dipegang Ibu Jelas Kesehatan, ini ganja. Atas nama Bini Pak Husif, ini juga sudah berkekuatan ubat utama. Dan, Wahyu Syahara. Ini dari jarak satu meter pun udah aromanya ada penyengat. Kalau nilainya ada berapa cuman, kira-kira? Apanya? Nilainya? Kalau nilainya, biasanya polisi. Oh, ya kan. Karena pangkat pepasaran, kita. Ya, nanti kalau dipegang Pak, kalau lagi lebih bisa-bisa gini, enggak terpantap. Ini ya, bentak-bustenakan semua, enggak ada tersisa ini ya. Raham menyebut, dalam pengindakan narkotika dan perjudian tersebut adalah hal yang harus tetap dilakukan sehingga Kabupaten Samosir dapat terbebas dari narkotika, perjudian, dan mengurangi tingkat pidana lainnya. Bagaimana partilnya? Bagaimana partilnya? Bagaimana di lelang Pak? Bagaimana narkotika narkotika bisa merusak generasi bangsa, tidak di lelang Pak? Oh, kita bebas dari segala penyelit masyarakat. Kuali putusannya di lelang. Kuali putusannya di lelang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton